Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sobat roda di channel ini Semoga semua selalu sehat Mendapatkan segala kemudahan dalam hal apapun Utamanya kelonggaran rezeki, kelonggaran keuangan Sehingga anda bisa segera membeli mobil impian Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan budget, sesuai dengan isi kantong tentunya Dan baik, hari ini kembali kita berkunjung Ke Manggala Motor Janti Selaung Ada dua unit yang akan kita review kali ini Yakni ada Toyota Corolla Twin Cam Dan Datsun Go Panca Plus Dan baik, tak berpanjang kata Mari sekilah kita review selengkapnya Untuk dua unit di Manggala Motor Janti Selaung ini Yang pertama adalah Sedan Toyota Corolla Twin Cam Warnanya abu-abu ya Ini mesinnya 1300cc Lansiran tahun 1989 Cantik kan? Ini pada masanya mobil ini cukup legendaris ya Hirit, bandel, kencang Kencang pada zamannya Ini untuk kondisi fisik masih bagus Meskipun bodi sedikit tebal ya Tapi mulus Benar, mulus Mulus, halus Nah, anda bisa lihat defoggernya masih utuh Itu yang penghangat kaca belakang itu loh Pemanas itu loh Biar tidak ngembun Sekaligus juga berfungsi sebagai antena Itu radio kalau dulu Halnya radio di mobil itu sangat penting Nomor polisi El Surabaya Nomor polisinya El Surabaya Kemudian pajaknya hidup Ban-bannya juga masih tebal semua Nanti bisa kita tunjukkan Nah, kayak gitu ya Banyak tebal Itu kotor aja untuk bagian bawah Karena memang ini musim penghujan ya Kadang belum sempat dibersihkan seperti ini Baru datang kita langsung Videokan Peleknya masih asli Bawaan Kayak gitu ya Model-model tahun ini kan Kayak Civic LX Terus Kalau Wonder masih kaleng ya Kalau LX ya kayak gini Untuk joknya pun masih asli Kain Kayaknya fabrik kasar gitu ya Namanya apa itu Kurang-kurang begitu hafal saya Untuk kainnya itu Kain joknya Cuma masih original Namun dikasih sarung jok Bukan backlit ya Untuk audio sudah double din Tapi belum monitor TV Setir menggunakan aftermarket Sehingga terkesan sporty ya Ini untuk setir aftermarketnya Klaksonnya ada di tengah Ala-ala jadul gitu Kemudian ini adalah Tampilan window by powernya Alias engkolan Untuk kacanya Ya tahun segitu memang Rata-rata gitu ya Rata-rata masih gitu Ini manual Jarang memang Untuk tahun sekian itu Ada mobil matik itu jarang Ini lega Lightroomnya lega Headroomnya juga lega Jadi Untuk dinaik itu Baik sebagai pengemudi Maupun sebagai penumpang Mobil ini Rasanya enak Bagasinya luas Meskipun agak kotor ya Untuk pelek Pelek Pancadangan juga Asli Masih ya Catnya bersih ya Untuk bagian bagasi ini Seperti ini Catnya bersih Ini sekilas info Untuk bagian depannya Sudah power window ya Untuk pintu depannya Sudah power window Jendela depan maksudnya Sudah power window ACnya juga adem Cas Jadi Mobil ini Gimana ya Cocoklah untuk budget yang mudah Budget yang murah Ini karena 26 juta 26 juta Dan itu pun masih nego Mesinnya normal Terus Tarikannya kenceng itu tadi Seperti yang saya bilang tadi Tidak rugi 26 juta Nego Silahkan menggala motor Dan kita bergeser ke unit berikutnya Ini adalah Datsun Go Panca plus Ini tahun 2014 Warnanya Silverstone Atau Abu-Abu Krak Ini AE asli ya AE asli Tapi AE pacitan Peleknya sudah racing Sudah fog lamp Nah Seperti itu Ini pacarnya juga baru Pacarnya baru Terus Apa ya Bisa dibilang Ambil full original Untuk unit ini Hampir bisa dibilang Full original Nah Silverstone itu warna favoritnya Kelau ketak Kalau orang Orang Ponorogo bilang Sudah ada Pemanis action chrome Pada Stop lampnya Sehingga tampilannya Menjadi lebih Maju dan elegan Ada Ini juga Topinya Di bagian belakang itu Salah satu Minus dari Datsun Go itu Kalau menurut saya Cuma tidak ada Piper di Kaca belakang saja Tapi untuk yang seri belakangan Sudah pakai Nah untuk tutup Tutup bensin Juga sudah dikasih itu Nah Itu Bannya tebal Kita bisa saksikan Agak gede sedikit Perasaannya Mungkin sudah diganti Karena peleknya pun Sudah menggunakan Aftermarket Jadi wajar apabila diganti Bodinya kaleng Gembreng Ini Kaleng sekali Kalau Anda berminat Silahkan Ngecek barang langsung Biar lebih puas Di Manggala Motor Janti Slaung Ataupun juga Bisa tanya-tanya Nomor telepon Nomor WA Yang nanti kami jantungkan Oh iya Untuk ini Wipernya Cuma satu ya Wipernya Cuma satu Untuk Datsun Go itu Jadi Tidak dua kanan kiri Tapi satu di tengah Tapi itu sudah Suka merata kok Sehingga untuk kaca depan Dijamin selalu celing Selalu bersih Nah kita akan coba lihat Kondisi secara umum Secara keseluruhan Seperti ini ya Mulus banget Catnya pun mulus Jadi konyokin Tidak ada berat-beratnya Kita lihat interiornya Seperti ini Manual Manual transmission Jok-joknya pun Masih orisinil Dan dikasih Sarung jok Sarung jok Jok depannya itu Kayak pick up ya Artinya menyatu Kanan kiri Menyatu Kalau Datsun Go itu Harganya 71 juta Nego Mungkin ada bisa bilang Loh kok mahal Biasanya di Showroom sana itu Cuma 60an Ini ke 71 juta Nah ini lokal Ini asli lokal bro Ini asli lokal ya bro ya Bukan Jakartanan Ini AC Eh sorry AE Ponoro AE Pacitan Asli AE Pacitan Nah seperti ini Ya lumayan lega lah Untuk bagian belakangnya Ini tiga baris sih sebenarnya Bagian belakang ngengkol itu Untuk Anda yang berminat Silahkan Datang langsung ke Magala Motor Sekali lagi 71 juta Nego Nanti Negonya berapa ya Nah gampang diatur lah Yang penting datang dulu Saksikan barangnya Itu ada Untuk toolkit Dongkrak dan sebagainya Berada di depan Eh di bawah jok Penunggu di Daya jelas semua ya Celing toh Bagisnya seperti ini Menjadi sempit Karena memang ini tiga baris Mobilnya agak pendek Tapi tiga baris Kalau Anda pengen Bakasi yang lapang Jok bagian ketiga Atau jok tengah Jok paling belakang ini Bisa ditekuk Hingga bisa memudahkan akses Sekaligus juga untuk membawa barang yang Banyak Oke lor Oke lor Matur nuwan Ini review kita untuk hari ini Dari Magala Motor Janti Selangpunarogo Dua unit terbaru Yang sudah kita siapkan Anda bisa menegonya Anda bisa meminangnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga kesehatan Dan jangan lupa Salat 5 waktu Salam